dengan sehat dia bilang kulitnya akan tumbuh putih putih salju dan bibirnya merah ceri dan dia tumbuh dengan sehat dan tidak mati selamanya terus sesuatu hari dia melahiri anak dengan sehat ratu dan ayahnya sangat senang soalnya dia tumbuh dengan sehat selamanya pas dia itu dia sudah besar terus dia mendapatkan hari yang sangat menyenangkan tapi bulan yang lalu dia sangat tidak dia sangat senang soalnya bunda ratunya sangat meninggal nah sesuatu hari ayahnya menikah dengan sesuatu orang tapi yang dia miliki sangat jahat yang dia menikahi penyihir jahat penyihir jahat dia sangat tidak menyukai sesuatu putih salju yang sangat cantik itu tapi dia punya cermin ajaib yang untuk membilang siapakah yang paling cantik maaf maaf bunda ratu hanya satu yang paling cantik kau lah yang paling cantik di dunia nah pas itu tapi sekarang dia sangat ratu eh penyihir ratu sangat senang soalnya cerminnya kata dia sangat cantik nah dan sesuatu hari lagi penyihir bilang pada cerminnya siapakah yang paling cantik cerminku maaf bunda ratu yang paling cantik hanya kau tapi yang lebih cantik adalah putih salju nah terus penyihir sangat marah soalnya cerminnya kata dia dia sangat cantik tapi yang lebih cantik adalah putih salju terus habis itu penyihir baru buatkan apel yang sangat racun nah dan masukinnya ke keranjang dan berubah jadi nenek-nenek biar putih salju meninggal nah sesuatu hari pas dia panggil pengawalnya pengawal tolong eh gak mimpis lanjutkan aja terus penyihir itu memanggil pengawalnya nah terus penyihir itu mengatakan pan eh bawa takut meninggalkan eh bunuhlah sebutih salju ambilkanlah jantungnya taruh untuk aku biar dia mati selamanya kata pindah rapi eh kata penyihir rap nah pengawalnya pergilah dengan tutupi istanahnya terus pas itu dia lagi berada di hutan dia melihat putih salju main dengan burung-burungnya yang sangat indah soalnya dia sangat menyayanginya karena dia lucu dan imut yaudah pengawal itu kabur dan memotong eh 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 siapa tuh usus kita siapa siapa jadinya yang dipotong pengawalnya habis itu dia itu sangat tidak jadi soal tersihan dia itu sangat sangat sedih nah jadinya pengapas habis malam berikutnya dia pengawal meninggalkan putih salju sendirian di hutan dan putih salju sangat takut habis habis itu dia itu mengantuk dan bobo pada hari berikutnya dia dia sudah bangun soalnya hari ini udah pagi dia berjalan lah pas pas dia berjalan dia eh bertemu dengan rumah dia masuk lah tapi rumah itu sangat kotor dan dia bersihkan lah rumah itu dan habis dia capek dia bari tapi tempat tidurnya sangat kecil jadi dia gabungi saja semuanya habis dia bobo ketiduran dengan manis terus di luar ada seseorang yang datang eh kurcacinya datang ke rumahnya soalnya tapi dia kekejut suara siapa itu ya sudah dia pelan pelan naik ke tangga terus pas dia naik ke tangga rupai ada seseorang yang tidur di tempatnya nah terus tiba-tiba putih salju kekejut siapa itu yang datang nama saya kurcaci dan teman-teman saya ini saya dokternya tapi ini anak buah saya saya gak tau namanya tapi saya tetap namanya dokter nah terus habis itu putih salju mentawilah kurcaci itu nama saya putih salju maaf sudah membuat kalian kekejut kami sudah dibuang di hutan sama pengawal dan penyihir nah dia kata itu kurcaci kurcaci itu sangat sedih dan isimukan dia tinggal disini hari berikutnya dia cium-cium membuka kurcaci soalnya kurcaci mau kerja kata kurcaci janganlah membuka pintu kau harus mengintip saja dia katanya terus dia mencium buka-buka kurcaci sampai habis terus habis dia pergi ya habis itu memasak dan habis memasak dia itu mendengar suara kukulan dari pintu nah dia rasa dia ngintip dulu rupai itu ada nenek-nenek dia ngomong lah kau siapa tidak tidak boleh takut cucu saya ingin nenek-nenek yang sedang berjalan kutar boleh saya masuk kalau kamu tidak membayangkannya kalau kamu masih kuah untuk saya akan bilang terima kasih ha mutu saja mengizinkannya lah untuk masuk habis itu kuah itu dia kasih lah kepada nenek-nenek nah tanda terima kasihnya dia kasih apel habis itu dia putri salju memakan apel itu dan tiba-tiba dia pingsan soalnya apel itu adalah apel racun habis dia itu habis dia pingsan penyihir jahat itu berubah jadi penyihir habis itu dia tertawa dia sudah pingsan dengan dia sudah mati dengan apel aku habis itu dia pergi keluar dia habis itu kurcaci meng itu ketok-ketok pintu di dalam rumah habis dia masuk rupanya lari dan bilang aduh apa yang terjadi terjadi gara-gara dia mau minum sebuah apel racun ini pasti ini perbuatan ratu jahat habis itu dia menguburkan menguburkannya lah sebuah kotak cermin yang sangat bersih habis itu burung-burungnya mengajak ke sungai jahit dia melihat sungainya dan melihat bayang-bayang putih salju habis itu burung-burung putih salju datang dan dia membawanya membawa pangeran sesuatu tempat habis itu dia lari soalnya putih salju mati dan itu dia mencium dan dia mencium putih salju ternyata ciuman pangeran itu ajaib bisa membuatnya bisa membuat putih salju kebangun habis itu dia menikahlah dengan rajanya eh habis itu ayahnya melempar sebuah kaca cermin yang dimiliki dimiliki oleh ratu jahat dan dia mengusir putih jahat eh ratu jahat dari sini habis itu habis itu di kerajaan nikahlah sebuah ratu putih salju selamat dadah mantap selamat menikmati